Inspirasi berikutnya hadir dari salah seorang perempuan masa kini Bella, namanya Lisa Namuri. Iya, jadi Lisa ini adalah seorang praktisi sekaligus penggerak gaya hidup sehat. Jadi ia menggabungkan pengalamannya ini sebagai instruktur yoga ya Pitera, serta fitness. Dan juga dia menerapkan pola makan sehat yang ia praktekan selama ini dalam sebuah gaya hidup baru. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita. Besok Netlim akan kembali hadir menemani awal hari Anda dengan rangkaian informasi hangat dan juga menarik. Iya, betul. Salah satunya dengan agenda bertema bijak beri obat untuk anak. Oh iya, dan selain ini jangan sampai terlewatkan ya penampilan Vicky Siani Pandem Indonesia Morning Show sesaat lagi. Hei, sinanggar tulo, tulo ma tulo. Wajib disimak. Iya dong. Akhir kata saya Peter Ngantung. Dan saya Isabella Fauzi. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Hei, good morning. Selamat pagi. Saya Lisa Namuri. Saya baru saja meluncurkan satu buku yang namanya Lisa's Movement. Kenapa sih Lisa's Movement? Bukan satu jenis olahraga tertentu, tapi saya memperkenalkan satu gaya hidup dari yang tadinya kita memang misalnya tidak memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Jadi ke gaya hidup yang lebih memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Ikutin ya. Sekarang kita lagi nyiapin raw food buat Lisa's Movement. Karena biasanya sebelum Lisa's Movement, awalnya kita kasih raw juice. Untuk raw juice-nya saya pakai apel, lemon, celery, seledri. Itu buat juice-nya dan semuanya mentah. Terus kalau untuk makanan utamanya, kita bikin Mexican rice dari kohl. Terus buat dessert, saya mau bikin vanilla ice cream. Ini buat juice-nya, kita pakainya juicer. Apelnya pakai apel malang. Nih seratnya. Memang kalau juice ini, dia akan langsung masuk ke aliran darah. Karena dia benar-benar cuman sari-sarinya. Gunanya buat ngedetox liver. Nih sekarang kita bikin dessert-nya. Ini cashew, kacang mede, lokal juga. Ini udah direndem semaleman. Supaya dia teksturnya nanti jadi creamy. Biasanya kalau di kue-kue raw food, itu dia berfungsi gantinya jadi kayak cheesecake. Karena nanti hasilnya jadi creamy banget. Ini semuanya bakal kita blender diharusin. Nah kan teksturnya udah kayak es krim. Ini vanilla bubuknya. Buat manisnya kita pakai madu. Sama raisin. Ini udah jadi, tinggal kita masukin ke kulkas. Habis itu baru jadi es krim. Ini kita bikin menu utamanya, Mexican rice. Mexican rice-nya bukan nasi beneran, tapi kita bikin dari yang saya bilang tadi, kol. Kolnya udah dihancurin, jadi teksturnya kayak gini. Gini. Terus kita kasih cumin, jintan, bubuk. Kita kasih garam. Terus untuk perasannya juga kita pakai anjian powder. Nah, Harbi ikut bantuin nih anak kedua saya. Saya agak pedes. Coconut sugar. Oh my god! Hei! Sudah diam! Yuk! Sekarang kita udah mau mulai Lizard's movement-nya Ada yang hamil, pasangan-pasangan muda Atau single-single Ikutan ya Lizard's movement ini adalah hasil dari pengalaman saya Mengajar selama kurang lebih 16 tahun Jadi saya belajar banyak ya Dari pilates, yoga, dulu jamannya aerobik Kickboxing, step probik Semua Dan kalau misalnya kita hanya melakukan satu jenis Olah tubuh itu-itu aja Yang ada pasti bosen Nah dan selain itu juga kita harus selalu menchallenge Tubuh kita kan supaya tidak menjadi Plateau atau Stagnan di satu kondisi tertentu aja Saya awalnya jadi private instructor adalah Karena sayangnya waktu itu saya habis Dari Fitness Institute Australia Saya kembali ke sini justru tidak ada studio Yang menerima saya karena waktu itu saya memakai hijab Akhirnya sampai lah saya dipanggil oleh beberapa selebriti untuk datang ke rumah Dan akhirnya word of mouth dari mulut ke mulut Saya menjadi perasaan instructor Memang waktu itu saya sekolahnya di ITB gitu meteorologi Dimana sangat tidak nyambung Tapi kalau dilihat lagi dari passion Memang lebih baik kita melakukan apa yang kita cintai Do what you love, love what you do Sebelum ikut lisas movement saya punya back pain yang parah banget Sesudah ini saya berkurang jauh Bahkan yang katanya saya gak bisa lahiran normal lagi Jadi bisa lahiran normal lagi Hashtagnya satu Indonesia Sehat Saya pengen sekali supaya warga Indonesia lebih memperhatikan kebutuhan tubuhnya Untuk mendapatkan tubuh yang lebih aktif, lebih sehat Sehingga dia menjalankan semua aktivitasnya menjadi lebih baik Perempuan masa kini buat saya sudah jauh berbeda ya dengan perempuan zaman dulu Begitu banyak peran yang bisa dilakukan Begitu banyak tanggung jawab Multitalenta perempuan udah gak terbatas lagi Kita bisa ngelakuin apa aja Perempuan bisa jadi apa aja Bisa menghasilkan berapapun yang dia mau Jadi ini kita Lisa Mumpun Family Kita jalan-jalan, kita masak-masak, kita fine Foto-foto dong Kita petawak Makan-makan pastinya Pokoknya kita mau nunjukin bahwa pikir gaya hidup yang memperhatikan kebutuhan tubuh itu bukan sesuatu yang susah Daaah